Ada banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan orang itu bisa mengubah takdir. Dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Misalnya contoh, siapapun yang memperbanyak silaturahim maka Allah akan panjangkan umurnya. Nah itu ada satu. Atau misalnya ada siapapun yang menjadikan sedekahnya itu sebagai penolak balak itu juga bisa. Awalnya dia ingin untuk ditakdirkan oleh Allah mendapatkan satu musibah ketahan karena sedekahnya. Ketahan karena amal sedekahnya itu bisa dipahami ya. Oke sekarang saya mau bahas ini. Ada ulama yang membahas bahwasannya takdir itu ada dua. Ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang gak bisa diubah. Hanya saja bagi saya pemahaman kalau ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang gak bisa diubah. Ini agak susah karena gini ya, coba lihat ya. Nih saya mau kasih tau dulu, sebentar. Lihat ya, saya pegang di tangan mana ini? Nanti saya akan mau untuk ngubah. Coba tebak. Sekarang saya pegang di tangan mana? Lihat ya. Tadinya saya pegang di tangan kanan, lalu saya pegang di tangan kiri. Ini namanya berubah. Di dalam fisika, berubah itu harus ada deltanya. Harus ada selisihnya. Tadinya di kanan, sekarang di kiri. Jadi namanya berubah. Bagaimana kita tahu itu berubah atau tidak kalau kita tidak tahu awal dan tidak tahu akhir. Contoh. Ada seorang kakek-kakek suka pergi ke tempat tetangganya. Dan sering menyambung silaturahim dengan keluarganya. Dia meninggal umur 80 tahun. Boleh nggak saya bilang begini? Kalau dia nggak sering silaturahim tuh, dia kayaknya meninggalnya 50 tahun. Nggak bisa. Karena saya nggak baca. Saya nggak tahu. Dia ditentukan Allah berapa sebelumnya dan berapa setelahnya. Maka ini yang saya bilang tadi, dalam perkara-perkara kayak gini jangan dibahas. Karena kalau kita bahas, kita masuk ke wilayahnya Allah. Yang harusnya kita tawakkal. Maka perkara-perkara kayak tadi, siapa yang memperpanjang tali silaturahim akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Itu perkara tawakkal. Bukan perkara ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Silaturahim. Berapa panjang umurnya? Tawakkal. Jelas sampai di sini. Bahwasannya sedekah pasti bisa menolak balak, itu urusan tawakkal. Urusan ikhtiarnya sedekah sebanyak-banyaknya dengan harta yang halal. Maka kita meyakini, pasti ada, pasti ada sedekah kita yang menolak balak kita. Harusnya anak kita bandel, jadinya soli. Harusnya kita ke tabrak mobil, jadinya ke tabrak becak, misalnya kayak gitu. Misalnya. Nah berarti itu pasti ada. Karena itu sudah yang nyampein Rasulullah. Maka tugas kita adalah meyakini. Prosesnya gimana, jangan dibahas. Karena itu urusan takdir. Urusan kita yang kita bahas adalah. Gimana caranya kita melembutkan hati kita supaya kita mau sedekah. Bagaimana caranya kita lebih meyakini. Bahwasannya pasti ada. Amal-amal yang buruk, yang harusnya kejadian pada kita. Tapi gak jadi karena sedekah kita. Nah itu tugas kita, ikhtiar kita di situ. Mengenai aktivitas Allah. Mengenai urusan tawakkal, jangan dibahas. Karena kalau dibahas urusan tawakkal dicampur adukkan. Nanti bingung kitanya. Tapi hadis itu benar. Pasti benar. Jadi itu adalah yang pertama tentang masalah sedekah. Sedekah itu pasti menolak balak. Dan doa itu juga menolak balak. Jadi bukan hanya sedekah. Karena kata Rasulullah, setiap doa pasti dikabulkan. Oh iya ya Rasulullah. Iya kata Rasulullah. Emang maksudnya gimana? Rasulullah katakan, setiap doa kita ada tiga cara Allah mengabulkan. Satu, pilih mana ibu-ibu? Satu, disegerakan di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, dipakai nanti untuk di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dipakai Allah untuk menolak balak musibah. Itu kata Allah. Jadi tidak ada doa yang sia-sia. Ibu angkat tangan, Bapak angkat tangan. Berdoa kepada Allah. Semuanya nyampe. Cuma dikabulkannya salah satu di antara tiga. Ya Allah minta ruko. Ya Allah bisa jadi di dunia dapat. Bisa jadi nanti rukonya nunggu di akhirat. Atau rukonya digantikan untuk nolak balak. Bisa jadi. Tapi pasti dikabulkan oleh Allah. Maka sahabat ketika mendengarkan hadis ini langsung berkata. Ya Rasulullah kalau gitu saya perbanyak berdoa. Maka Rasul jawab. Allah lebih banyak mengabulkan doa kalian. Artinya tetap harus berdoa. Itu adalah ikhtiar kita berdoa. Mengenai dikabulkan pasti. Karena itu kita bertawakkal kepada Allah. Kalau kita doanya pasti dikabulkan. Faham seperti di sini ya. Jadi semua itu pasti terjadi. Kita tawakkal aja. Mengenai ikhtiarnya. Itu yang kita maksimalkan.